Jangan bangga menjadi sibuk. Sekitar sebulan yang lalu, ketika saya diberitahu oleh teman-teman panitia TEDx, selamat kamu menjadi salah satu speaker, mereka meminta saya untuk menyiapkan judul. Setelah banyak pertimbangan, banyak opsi, akhirnya aku menggunakan judul yang paling simple dan paling straight forward. Kenapa? Karena saya tahu bahwa teman-teman udah dari pagi sampai sekarang, udah ngedengerin berbagai macam talk, mendapat berbagai macam inspirasi dan life lessons. Tapi aku sangat berharap bahwa teman-teman tetap bisa ingat judul ini ketika teman-teman besok bangun pagi, lusa bangun pagi, karena I hope this will change your life. Hai semuanya, saya Brian Edward Bus dan saya masih mahasiswa. Saya semester ke-6 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Dan senang sekali rasanya bisa di tengah teman-teman sekalian. Tapi meskipun saya udah jadi mahasiswa, saya mau cerita sedikit tentang kehidupan SMA saya. Tepatnya ketika saya baru lulus dari bangku SMA tiga tahun yang lalu. Jadi saya merupakan lulusan dari SMA swasta, kecil, yang seorang angkatan itu hanya ada dua kelas. Satu IPA, satu IPS. That's it. Dan kelas IPA saya dalam satu kelas itu hanya ada sembilan orang. Kelihatan muka-muka gak percaya. Dihitung sendiri. Sembilan anak IPA dan anak IPS-nya sedikit lebih mending. Sebelas. Minimal dua digit lah. Dan itu ngebuat saya gak punya kakak tingkat, gak punya alumni yang berhasil masuk UI. Bahkan masuk semua PTN di Indonesia itu belum ada. Dan itu ngebuat saya gak punya role model. Saya gak bisa nanya ke siapa-siapa. Dan satu-satunya prinsip hidup yang saya pegang selama semester-semester awal perkuliahan adalah nasehat dari kepala sekolah saya. Ketika saya lulus ke UI, kemudian besoknya saya datang ke kantornya. Saya bilang, mister kan? National Plus ya, teman-teman. Mister gitu. Saya masuk UI gitu. Terus dia bilang, Brian, masuk UI itu susah. Masuk UI itu sangat berhati kamu bisa masuk sana. Jadi manfaatkan ya setiap akses dan kesempatan yang ada dan jangan jadi mahasiswa. Tepuk-tepuk. Buka-buka senyum terlihat sering mendengar ini. Kupu-kupu adalah singkatan dari kuliah pulang-kuliah pulang. Which means kayak gak produktif, gak ikut berbagai kegiatan. Dan saya dianjurkan untuk tidak jadi mahasiswa kupu-kupu. Dan karena saya gak baik jadi mahasiswa kupu-kupu, maka saya berpikir dalam benak saya bahwa, oke, karena kupu-kupu gak baik, berarti semakin tidak kupu-kupu, semakin baik dong. Dan itu membuat saya mengambil berbagai macam kesibukan, karena menjadi semakin sibuk, berarti semakin tidak kupu-kupu. Beberapa semester awal perkuliahan saya didorong oleh hal ini. Saya jadi ikut berbagai organisasi, saya ikut berbagai kepanitian di dalam maupun di luar kampus, padahal pas saya masuk kuliah, saya gak tahu bedanya organisasi sama kepanitian, apa apa saya gak tahu. Tapi gara-gara saya yang merasa, saya gak boleh kupu-kupu, jadi saya sangat sibuk ngambil berbagai macam kegiatan. Alhasil Desember 2020, saya ingat persis, saya pernah jadi kepala divisi di satu organisasi, jadi project officer, ketua pelaksana lomba debat hukum nasional, bundang 32 tim dari seluruh Indonesia. Kenapa? Karena keren. Siapa sih yang gak mau jadi ketua pelaksana? Keren banget. Hanya karena keren. Ada alasan lain? Gak mau kupu-kupu. Dan masih banyak staff di berbagai organisasi dan kepanitian lain. Saya yang awalnya mau sibuk untuk mengenal diri saya, untuk tahu diri saya, justru sebaliknya, I'm overwhelmed, aku gak punya waktu untuk menimbang kembali apa yang aku suka, apa yang tidak, aku gak punya waktu. Rather than knowing myself, I'm slowly losing myself. Aku malah jadi gak punya waktu untuk diri sendiri, aku gak bisa mikir apa yang aku suka dan tidak, aku gak punya waktu untuk itu. Karena aku terlalu sibuk. Hari-hari aku diisi dengan rapat, setelah rapat, kemudian standby 24 jam, karena daring, untuk jawab chat, jawab, ngasih revisian non-stop, dan bertanggung jawab untuk penanggung jawab yang tidak bertanggung jawab. Yang ketawa-ketawa mungkin pengalaman. Ada banyak alasan yang mungkin menjadikan kita sibuk. Misalnya, karena kita merasa bahwa, oh kak kalau aku sibuk sekarang, adalah investasi yang baik untuk masa depan, karena aku bisa kerja lebih cepat nanti, gaji press gara duit lebih gede. Ada. Ada juga orang yang sibuk, gak pengen, tapi kalau aku diajakin ini, gak enak ngelak. Diajakin ini, gak enak ngelak. Ini juga. Tapi menurut aku, alasan paling mendasar, kenapa banyak diantara kita memilih, untuk ngambil berbagai kesibukan, bahkan melampaui limit diri kita, adalah karena ini. Insecurity. Definisi insecurity ada banyak. Tapi yang akan menggunakan hari ini adalah, feeling not good enough. Yang dalam bahasa Indonesia artinya, berasa tidak cukup baik. Hal ini membuat kita terkadang mengambil decisions, atau tindakan dalam hidup, based on FOMO, atau fear of missing out. Kita gak mau jadi orang yang biasa-biasa aja, kita gak mau kalah dari orang lain. Kita mau dipandang keren sama orang lain. Dan itulah kenapa, kita seringkali mengisi celah dalam kepercayaan diri kita, dengan pujian dan validasi orang lain. Dan itu, seringkali kita kejar dengan menjadi sibuk. Padahal, kalau kita telisik definisi dari kata insecurity di sini, kata kuncinya adalah, kata pertama dalam definisinya itu, feeling. Jadi bukan berarti kita emang secara fakta kurang, no. Tapi kita merasa bahwa kita kurang, karena saat ini tendensi dan kecenderungan, untuk membandingkan diri dengan orang lain, semakin meningkat. Kita buka social media, kita lihat Instagram orang, kok rapat mulu, terus kita pengen jadi kayak dia. Atau kita melihat aplikasi yang warna biru, yang kita ngisi pencapaian-pencapaian kita, oh dia keren banget. Saya gak akan nanya, ayo siapa yang merasakan angkat tangan? Gak usah, karena tidak akan ada yang angkat tangan. Tapi saya sungguh yakin, bahwa banyak diantara kita, yang sedang atau setidak-tidaknya, pernah mengambil sesuatu, didasari oleh rasa insecurity. Hari ini saya gak akan ngajar, tapi saya akan sharing what I've done, di masa lalu, yang membantu aku untuk melawan rasa insecurity dalam diri aku. Ada yang pernah dengar istilah stoicism? Boleh, angkat-angkat? Oke, terima kasih. Jadi stoicism basically adalah sebuah paham hidup yang memisahkan aspek hidup kita menjadi dua, yaitu aspek internal dan aspek eksternal. Kita aspek internal dulu. Aspek internal adalah hal-hal yang sepenuhnya ada dalam kendali kita. Misalnya kerja keras kita, effort yang kita berikan, itu hal yang bisa kita kendalikan. But on the other side, hal eksternal adalah hal yang tidak bisa kita kendalikan sama sekali. Apa itu? Pujian orang lain, validasi orang lain, bagaimana orang memandang kerja keras kita. Itu gak bisa kita atur. Dan stoicism juga mengajarkan kita, bahwa kita harus menggunakan waktu dan tenaga kita yang terbatas untuk menangani perihal internal. Dan menggantungkan harga diri dan kepercayaan beli kita kepada ujian orang lain, salah. Karena kita gak bisa mempengaruhi pandangan orang lain terhadap kita. Suatu malam, ketika saya lagi nusun skrip buat ini, the light in us all. Jadi kepikiran, sebuah khayalan. Bahwa di dunia ini banyak sumber cahaya. Ada yang tahu apa ini? Lilin. Bagus, masih bagus. Ini lilin. Tapi di dunia ini, sumber cahaya bukan cuma lilin, meskipun kita seringkali mengkonotasikan the light in us all dengan lilin. Ada juga sumber cahaya lain, yang mungkin ada di setiap ponsel kita juga, tapi biar lebih kelihatan, adalah center. Center juga adalah sumber cahaya. Dan di khayalan malam itu, saya berpikir, apa jadinya ya? Kalau center ingin menjadi lilin, dan lilin ingin menjadi center. Misalnya center ingin jadi lilin, karena lilin selain menerangi, bisa menghadirkan kehangatan. Kalau di foto juga lebih estetik, ada... Dan di sisi lain, gimana kalau lilin ingin jadi center? Karena lebih putih, lebih terang, dan lebih mudah digunakan tanpa harus dibakar. Tentu kita gak bisa menggunakan kapasitas diri kita dengan maksimal, dengan membandingkan diri kita dengan orang lain. So, poin berikutnya yang ingin aku sampaikan, adalah, define your own success. Semua orang yang duduk di samping kalian, punya tujuan yang berbeda, punya ciri, dan diciptakan berbeda. Teman-teman yang di zoom pun begitu, teman-teman sama orang di samping, teman-teman. Di bawah teman-teman, semua berbeda. Dan itulah kenapa penting untuk define our own success. Setelah dua semester awal itu, bukannya saya langsung nanggur, no, tapi saya mengambil kesibukan dengan landasan yang jelas. Saya menantang diri saya untuk terus deg-degan. Penting, untuk kita gak berada di zona nyaman, dengan apa? Dengan terus menantang diri kita untuk deg-degan. Foto kiri atas adalah pengalaman saya jadi moderator, salah satu webinar bersama Pak Erick Kohir, Menteri BUMN. Kemudian yang tengah adalah foto saya berkompetisi secara online, dalam muting peradilan semua di Brazil. Yang kanan adalah saya ikut stand-up komedi, menang juara satu di FK. Saya ragu mau ngomong, karena takutnya kalian menjuno, kok dari tadi gak lucu, gak lagi ngelucu ya. dan berbagai pengalaman lain. Saya bukan mau sombong, tapi saya mau bilang bahwa sebelum teman-teman ikut sesuatu, atau mengambil sesuatu, teman-teman harus find your why. Kenapa penting? Karena why akan membantu kita untuk maksimal, untuk konsisten, melakukan sesuatu hingga akhir. Jangan kita ikut kegiatan hanya karena keren ke, banyak orang pengen, jadi aku ikut. Karena dengan alasan itu, teman-teman sudah mendapatkan apa yang teman-teman inginkan, ketika pertama kali diperima. Bukan ketika menyelesaikan. Dan di antara tahap mulai dan selesai, teman-teman mungkin sekali merasa demotivasi. Karena teman-teman gak punya alasan jelas, kenapa saya mau masuk. Lastly, less is more. Setelah ngomong sekian panjang, yang mau saya sampaikan ke teman-teman adalah, jangan bangga karena teman-teman sibuk. Karena faktanya, less is more, lebih sedikit kesibukan, sebenarnya lebih baik. Karena kita bisa lebih maksimal, bisa lebih handal dalam melakukan sesuatu. Selain itu, less is actually more, karena kurangnya kesibukan, bisa membuat kita meluangkan lebih banyak waktu untuk orang-orang spesial bagi kita. ada cerita salah satu teman saya, dia saat ini bekerja di FMCG, Indonesia. Dan dia adalah seorang yang sangat sibuk, definisi nyata dari workaholic. Dia kalau ada deadline kerjaan 2 hari lagi, dia bisa selesai hari ini. Kalau dia udah gak ada kerjaan, dia bisa minta ke supervisernya untuk kerjaan lagi. Saya pernah ngobrol suatu ketika sama dia, kayak, kenapa sih lu seri itu pijak kerasnya? Emang lu ngejar apa? Dan dia bilang, gue ngelakuin ini, karena gue mau sukses secepat mungkin, untuk membuat ibu gue bangga. tidak ada yang salah, ayahnya udah gak ada. But unfortunately, tujuannya gak pernah tercapai, karena ibunya sudah meninggal sebelum dia berhenti sibuk. And I'm saying this, bukan buat mungkin kalian ibu ke temen aku, gak sama sekali. Tapi yang mau aku sampaikan adalah, jangan sampai kita menyesal menjadi terlalu sibuk, when there is nothing else we can change. Ketika itu ada lagi yang bisa kita lakukan. Karena seburuk apapun hubungan kita dengan keluarga kita, dengan teman kita, dengan pasangan kita, mereka tetap orang spesial yang berdatangkan kebahagiaan dalam hidup kita. Jadi jangan sampai target-target semua, mungkin kesibukan, dan lain-lain, membuat kita menyesal seluruh hidup, karena memiliki tujuan yang tidak fundamental. So teman-teman, there is nothing to be proud of by being busy. gak ada yang perlu dibangkatkan dengan menjadi sumber. Teman-teman hanya berusaha mengisi ego dan celah dalam kepercayaan diri teman-teman, dan berharap kesibukan itu, mengisi itu, dengan pujian dan validasi dari orang lain. find your way, karena gimana pun, kita adalah sumber cahaya yang berbeda satu dengan yang lainnya. Saya mau nyalain, tapi karena mudah naik, gak bisa. kita punya cahaya spesial dalam diri kita, yang berbeda satu diantara yang lainnya, sehingga memiliki tujuan spesifik yang khusus untuk kita itu penting. Karena jangan sampai kita mengikuti tujuan-tujuan mayoritas, atau tujuan-tujuan orang lain. Jadi, mulai sekarang, jangan lagi menormalisasi pertanyaan, Hei bro, lagi sibuk apa untuk bahasa basit? Dan kalau kamu ditanya begitu, jawab aja. Emangnya harus sibuk, dan suruh nonton video saya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.